Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa, Get News kembali hadir menyapa Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky Dan saya Benny Pratama Inilah Get News Lengkapnya Intro Mirsa kita menuju informasi pertama Seorang anak yang merupakan siswa salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Sumbol Barat, Musa, Tenggara Barat, terseret auto sungai tenggelam saat bermain bersama teman-temannya Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa Korban hanyut di sungai kota Taliwang di Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang saat bermain dan mandi bersama teman-temannya Kejadian tersebut bermula ketika korban yang bernama Muhammad Fazliansyah, 14 tahun siswa MTSN Taliwang, bersama teman-temannya bermain dan berenang bersama di bantaran sungai Sampir Korban diduga kehabisan tenaga saat berenang menyeberangi sungai yang sedang dalam kondisi besar Akibatnya, korban terseret dan langsung tenggelam Teman-teman korban yang selamat lalu melaporkan kepada warga setempat Mengetahui informasi tersebut, anggota BPBD Sumbawa Barat bersama sejumlah warga melakukan pencarian dengan menyelam hingga kedalaman 4-5 meter di lokasi Tim gabungan dari BPBD Sumbawa Barat, anggota Basarnas NTB, TNI dan Polri serta sejumlah warga yang melakukan pencarian korban cukup kesulitan karena air deras dan keruh serta cukup dalam Pencarian korban oleh tim gabungan dilakukan di tiga titik, yakni di sungai Sampir, sungai Bugis, dan sungai Banjar Setelah melakukan pencarian selama 17 jam, akhirnya korban berhasil ditemukan tidak jauh dari lokasi korban tenggelam Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mengatakan Kejadian bermula saat korban mandi bersama teman-temannya di lokasi Diduga karena kecapean saat berenang melawan arus sungai yang sangat deras, akhirnya korban hanyut dan tenggelam Sementara teman-temannya berhasil menyelamatkan diri ke pinggir sungai Korban akhirnya ditemukan setelah tim gabungan melakukan pencarian selama 17 jam dalam kondisi sudah tewas Anak-anak yang bermain ini salah satu jadi korban atas nama M. Pazliansa Jadi ketika dia berenang, terdengar oleh teman-temannya itu terdengar minta tolong, teriakan minta tolong Karena kecapean dalam baguan berenang itu, akhirnya dia tenggelam Tenggelam disitu, kemudian teman-temannya juga tidak bisa menolong, langsung hanyut bak, habis disitu Korban kemudian langsung dievakuasi ke rumah duka untuk dikebumikan oleh pihak keluarga Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV Baik pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya Polres Bima Kota menggelar simulasi pengamanan kota jelang penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bima pada Juni mendatang Simulasi ini dilakukan untuk melihat kesiapan anggota riset Bima Kota dalam mengamankan pemilihan wali kota dan wakil wali kota kota Bima tersebut Ribuan personil gabungan dikerahkan dalam simulasi pengamanan kota jelang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bima pada Juni mendatang Personil gabungan tersebut terdiri dari polisi, BRIMOB, Satpol PP dan sejumlah ormas kepemudaan yang ikut serta dalam simulasi Sejumlah peragaan konflik dipertontonkan dalam simulasi tersebut Seperti penanganan tindakan anarkis yang dilakukan oleh simpatisan pendukung pasangan calon yang tidak memenangkan pemilihan wali kota Bima Dalam simulasi tersebut, diperagakan aksi saling dorong antara pihak keamanan dan masa pendukung pasangan calon yang gagal dalam pemilihan wali kota Bima Yang membuat pihak keamanan terpaksa mengeluarkan sejumlah tembakan dan mengamankan beberapa orang yang diduga provokator Selain itu, simulasi terkait penanganan penyandraan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Hingga penanganan bom juga dilakukan oleh unit jinak bom dari BRIMOB Resort Bima AKBP Ide Bagus Made Winarta selaku Kapolres Bima menegaskan Simulasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan anggotanya dalam pengamanan pemilihan wali kota, wakil wali kota Bima, Juni mendatang Untuk melihat sejauh mana kesiapan polri khususnya dalam menghadapi pengamanan pertahapan-tahapan pilkada Jadi baru saja kita lihat latihan sistem kota dengan skenario cerita adanya konflik yang mudah-mudahan tidak terjadi Khususnya di Bima kota ini, kita upayakan maksimal dalam pengamanan, kita juga tidak underestimate Namun kita perlu persiapkan diri, baik dalam sisi teknis penjagaan ataupun pelayanan Ataupun dalam pengamanan lain-lain Dari kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Iwanul Muslimin, GetTV Mirsa Jelang Pemilu tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara melakukan uji publik Penataan Daerah Milihan dan Alokasi Kursi DPRD, Kota dan Kabupaten dalam menghadapi pemilu tahun 2019 Berdasarkan hasil uji publik, jumlah kursi anggota DPR Lombok Utara masih sama dengan tahun 2014 Berdasarkan hasil uji publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Jelang Pemilu 2019, jumlah kursi di DPRD Lombok Utara masih akan tetap sama dengan pemilu tahun 2014 dengan 30 kursi Perhitungan ini berdasarkan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Lombok Utara Dimana pada tahun 2014 jumlah penduduk sebesar 210.133 jiwa Dan pada tahun 2017 sejumlah 214.393 jiwa Jika penduduk di Kabupaten Lombok Utara lebih dari 300.000 orang Maka akan mempengaruhi jumlah kursi untuk 5 dapil Akan tetapi sampai saat ini jumlah penduduk di Lombok Utara kurang dari 300.000 orang Kita di Kabupaten Lombok Utara ini pada tahun 2014 itu adalah 3 dapil Nah dapil 1 adalah terdiri dari Pemenang dan Tanjung Itu dengan alokasi kursinya 11 Dapil 2 itu terdiri dari Kejabatan Gangga dan Kayangan dengan alokasi kursinya adalah 12 Dapil 3 satu kejamatan yaitu Bayan dengan alokasi kursi adalah 7 Sehingga di Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan jumlah penduduk kurang 233.691 Maka jumlah kursi di Kabupaten Lombok Utara itu tetap 30 kursi Untuk daerah pemilihan KPU Lombok Utara menjelaskan masih ada 3 daerah pemilih Yaitu dapil 1 kejamatan Tanjung dan Pemenang dengan alokasi 11 kursi Dapil 2 yaitu kejamatan Gangga dan Kayangan dengan alokasi 12 kursi Sedangkan untuk dapil 3 yaitu kejamatan Bayan dengan 7 kursi Sementara untuk keamanan pilkada tahun 2019 KPU Lombok Utara akan melibatkan semua unsur Baik dari kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda Agar bilik tahun 2019 berjalan aman dan lancar Dari Lombok Utara, Nusta Tenggara Barat, Arismo Nandar, KTV Pemirsa TNI AL akan mengeluarkan kegiatan multilateral naval exercise komode 2018 Yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara Menaik merupakan latihan perang bersama Angkatan Laut dengan negara sahabat setiap 2 tahun sekali TNI Angkatan Laut menjadi penyelenggara kegiatan multilateral naval exercise komode Yang akan diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Multilateral naval exercise komode 2018 merupakan latihan perang bersama Antara Angkatan Laut Republik Indonesia dengan Angkatan Laut dari berbagai negara Dalam operasi militer yang digelar setiap 2 tahun sekali Tujuan diselenggarakannya multilateral naval exercise komode Untuk meningkatkan kerjasama dalam menanggulangi bencana Dan permasalahan kemanusiaan di suatu kawasan yang perlu mendapat perhatian dari semua negara Komode exercise ini kita merupakan kegiatan yang 2 tahunan banyak Kegiatan rutin Angkatan Laut 2 tahunan Yang ini sudah yang di Lombok ini di Provinsi Nusa Tenggara ini adalah yang ketiga Jadi yang pertama itu sudah dilaksanakan di Batam waktu itu Kemudian yang kedua di Patam Sumatera Barat Kemudian yang ketiga sudah akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat Nanti pada bulan ini Kegiatan multilateral naval exercise komode Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 9 Mei mendatang Yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara Pada kegiatan kali ini akan diikuti oleh 43 negara Dan masing-masing negara akan mengirimkan kapal perang serta pesawat udara Diperkirakan sekitar 4.000 ABK kapal asing dari berbagai negara akan terlibat dalam kegiatan ini Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, KET TV Sementara itu Bupati Kabupaten Lombok Utara Menyambut baik kegiatan multilateral naval exercise komodo 2018 Yang akan diselenggarakan TNI Angkatan Laut di Kabupaten Lombok Utara Jadi pemirsa kegiatan menaik diharapkan bisa mendongkrak sektor ekonomi dan pariwisata Lombok Utara Rencana Angkatan Laut Republik Indonesia yang akan menggelar multilateral naval exercise komodo 2018 Disambut antusias Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar Ia menilai kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang Bisa menjadi pendongkrak baik di sektor ekonomi maupun masyarakat Sebab akan diikuti oleh 43 negara di seluruh dunia Karena ini orang banyak yang datang Tentu akan berakibat kepada perdagangan masyarakat Kemudian yang kedua juga yang nampak sekali ini adalah Peran serta dari naval ini untuk memperbaiki beberapa infrastruktur Jalan, kemudian kesehatan dan sebagainya Itu kan semua kalau kita ukur itu ya ujung-ujungnya pasti akan berdampak kepada berpotensi secara ekonomi Bagaimana KRI menangkap peluang ini persiapkan? Oh kami sangat alhamdulillah, sangat intens untuk mempersiapkan ini Kami menyambut dengan baik ya naval ini satu potensi ekonomi Dan yang kedua adalah menjadi bagian dari cara kita juga ikut mempromosikan perusahaan Lombok Utara Kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo yang digelar TNI Angkatan Laut di Nusa Tenggara Barat Merupakan kegiatan yang ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan di Batam dan di Padang Dalam latihan di Nusa Tenggara Barat kali ini diharapkan bisa memberikan kontribusi Bagi peningkatan kunjungan pariwisata serta investasi dan mengurangi pengangguran Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, CAT TV Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda